Sebenernya alasannya satu, karena aku memang pengen pegang karyaku Jadi aku pengen karya itu menjadi visi Dan aku udah punya tiga album sebelumnya yang semuanya dirilis dalam bentuk fisik Kalo yang keempat tiba-tiba gak ada tuh kayak, eh, bolong gitu loh Jadi itu alasan, apa ya, alasan selfishnya gitu lah, alasan egoisnya Karena aku pengen punya album visi gitu Dan kedua memang, apa ya, sekarang, ya makanya kita kategorikan sebagai merchandise Karena ini kan lebih collectable items Mungkin orang tetap pengen punya walaupun udah gak punya playernya kayak gitu Jadi, apa ya, aku ngerasa ini sebagai collectable items Dan juga sebagai sesuatu yang bisa dikenang Selama-lamanya, dinikmatinya tuh kayak we own it gitu ya Karena itu punya item-item specialnya juga yang dirilis di It's Personal Box Setnya juga Iya, dan menurutku fun aja bagi orang yang ngebeli gitu Terus habis itu udah lama mungkin gak masukin kaset, udah lama gak masukin CD Terus sekarang ngelakuin lagi, pasti mereka punya font memories tentang Saat-saat dimana mereka lagi dengerin kaset, lagi dengan CD Jadi bisa ngedengerin karya-karya aku sambil senyum-senyum, inget-inget Zaman-zaman dulu atau apa, itu menurutku sesuatu yang... Matut dinikmatinya sama ya Dan lagi pula tadi Reza, Yaya juga punya bolpen ya Jual bolpennya untuk memutarkan kasetnya Beneran Itu salah tadi Ada sebuah trik ya Makanya kita jual bolpen Bukan buat nulis, buat muter kaset Iya, jadi sebenernya sebenernya ada hubungannya Iya, beneran Ada sekali Sebenernya gue mau nambahin sih Ini beneran ya, bukan Dami Iya, bukan Dami ya Jadi kita QC beneran CD-nya bunyinya bener Insya Allah kasetnya bunyinya bener Iya Reza Bener ya Iya Nah, beneran Jadi memang kita coba sempat pertama Kok kita kurang puas sama hasil Sambil Iya, sama hasilnya Lalu kita ulang lagi Jadi memang ini kita ngejar juga secara kualitasnya Bukan cuma buat dipajang Tapi layak untuk didengarkan Kan ada, apa namanya Esensi-esensi yang berbeda ya Kalau ada dari-dari kita Beneran Beneran